Oke, akan saya on-kan. 3, 2, 1. Nah, ini menghitung langsung 3 detik dan menyalakan kontaktor. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana merakit sistem pengunci kontaktor dengan menggunakan relay timer. Caranya sangat gampang sekali, merakitnya sangat gampang. Jadi, bagi teman-teman yang baru belajar, silakan simak dan ikutin dari awal sampai akhir, oke? Oke, jadi di sini saya sudah ada rangkaiannya atau wiring kontrolnya. Yang di mana wiring ini nanti berfungsi untuk membaca atau merakit rangkaian ke kontaktor dan relay timer ini. Cara kerjanya kayak gimana? Nah, nanti cara kerjanya akan saya jelaskan kembali setelah perakitan wiring ini. Nah, terus untuk fungsi dari sistem ini kayak gimana? Jadi, fungsi dari wiring ini yaitu agar supaya si relay timer ini menjadi awet atau tahan seumur hidup. Karena hanya untuk menjalankan kontaktor beberapa saat saja. Nah, di sinilah fungsinya untuk pengunci yang dari relay timer ini. Nah, itu secara singkatnya ya. Oke, saya akan langsung saja merakitnya bagaimana caranya. Jadi, di sini saya menggunakan kontaktor yang 2NO2NC yang bermerek EWIG. Dan di sini saya menggunakan relay omron yang H3CR. Dan di sini ada satu buah MCB dan satu buah pilot lem yang nanti untuk indikasi ketika kontaktor bekerja. Dan ini adalah pasa dan netral. Dan ini rangkaian kontrolnya. Jadi, perhatikan baik-baik jika teman-teman masih baru belajar. Oke, jadi yang pertama itu kita akan pasangkan dulu dari pasa sini dimasukkan ke MCB. Berarti dari pasa sini dimasukkan ke MCB yang satu pasa ini. Kita pasangkan dulu. Oke, sudah saya pasangkan. Dari sumber pasa PLN dimasukkan langsung ke MCB. Seperti yang tertera di rangkaian kontrol ini. Dari pasa ke MCB. Selanjutnya, keluaran MCB dimasukkan ke NC kontaktor. Lihat, tersambungkan ini adalah NC kontaktor. Yang nomor 32. Ini bisa dibulak-balik, mau 31, mau 32 silahkan. Nanti outnya yang penting kita tahu masuk ke relay timer. Yang NC di sini yang mana? Ya, teman-teman. Di sini ada dua buah NC. Jadi, bisa pakai dua-duanya ya. Terserah teman-teman mau di sini atau di sini. Karena sesuai petunjuk tadi, yang ini yaitu yang nomor 32. Jadi, saya akan pasangkan di 32, yaitu yang di sini. Kodenya sudah ada 32 NC yang di atas ini. Berarti, dari MCB sini dimasukkan ke 32 NC kontaktor. Kita pasangkan. Oke, sudah saya pasangkan. Dari MCB dimasukkan ke NC kontaktor nomor 32. Seperti yang tertera di wiring kontrol ini. Yaitu, dari MCB dimasukkan ke nomor 32. Selanjutnya, dari nomor 31 dimasukkan ke nomor 2 coil relay timer ini. Yang mana coilnya? Nah, berarti dari NC ini, kan tadi masuk dari 32, sekarang keluarannya 31. Dimasukkan ke nomor 2 coil yang ada di relay timer ini. Kita lepas dulu supaya gampang pemasangannya. Nah, nomor 2 itu yang mana? Nomor 2 itu yang ini. Kita pasangkan berarti, dari NC nomor 32 dimasukkan ke nomor 2 coil relay timer. Oke, sudah saya pasangkan. Dari nomor 31 NC kontaktor dimasukkan ke nomor 2 coil relay timer TDR. Seperti yang tertera di wiring kontrol. Dari nomor 31 dimasukkan ke nomor 2 yang relay timer atau coilnya. Selanjutnya, pemasangan untuk netral. Netral itu dari 7 langsung ke netral. Untuk pemasangannya, nanti saya akan gabungkan semua untuk netralnya ya. Jadi, dipasang di akhir. Sekarang saya akan lanjut dulu. Berarti, dari nomor 32 sini dimasukkan ke 1. 32 itu yang mana? 32 itu yang ini. Ini adalah NC kontaktor. Jadi, seperti yang tertera di wiring ini. 32 masuk ke 1. Berarti kita pasangkan dari nomor 32 dimasukkan ke nomor 1 yang ada di relay timer. Yaitu yang ini. Kita pasangkan dulu ya. Oke, teman-teman. Sudah saya pasang dari nomor 32 dimasukkan ke nomor 1 yang ada di relay timer. Selanjutnya, dari nomor 3. Kita lihat wiring lagi ya. Dari nomor 3 dimasukkan ke A1 kontaktor. Yang mana? Berarti yang 3 ini adalah ini. Relay timer ini dimasukkan ke A1 kontaktor. Yaitu yang ini. Kita pasang dulu. Oke, teman-teman. Sudah saya pasangkan dari nomor 3 dimasukkan ke A1 kontaktor. Seperti yang tertera di wiring ini. Dari nomor 3 dimasukkan ke A1 kontaktor. Selanjutnya, kita pasangkan netralnya. Netral itu kayak gimana? Jadi netral itu nanti digabungkan dari A7 dan A2. Masuk ke netral PLN. Tapi nanti saya pasangnya. Sekarang saya akan fokuskan dulu yang warna hitam-hitam ini. Yaitu yang kabel pasal dulu. Selanjutnya, saya akan pasangkan dari nomor 1 yang relay timer ini ke 13. Nah, ini adalah pengunci kontaktornya. Nomor 1 yang mana? Nomor 1 yang ini dimasukkan ke NO yang kontaktor nomor 13 ini. Ini adalah 13, ini adalah 14. Ini adalah penguncinya kontaktor nanti. Kita pasang dulu. Oke, teman-teman. Sudah saya pasangkan dari nomor 1 dimasukkan ke NO kontaktor yang nomor 13. Yaitu untuk mengunci si kontaktor nanti. Selanjutnya, kita lihat lagi. Dari nomor 3 dimasukkan ke 14 yang kontaktor ini. Yang mana? Berarti yang ini, 14. Lihat, nomor 3 masuk ke 14. Berarti dari nomor 3 sini dimasukkan ke 14 ini. Kita pasang dulu. Oke, sudah saya pasangkan dari nomor 3 dimasukkan ke NO kontaktor yang nomor 14. Seperti yang ada di wiring sini. 3 ke 14. Selanjutnya, saya akan pasang untuk netralnya. Dari mana? Berarti netral itu dari 7 ke netral PLN. 7 yang mana? Yaitu 7 itu yang coil relay timer. Selanjutnya, dari A2 sini ke netral PLN. A2 yang mana? Yaitu yang ini. Dari sini ke netral PLN. Kita sambung-sambung saja jamperkan. Oke, kita pasang dulu. Oke, untuk netralnya sudah saya pasangkan. Yaitu dari nomor 7 digabungkan dengan A2. Dari A2 langsung ke netral PLN. Selanjutnya, pemasangan indikator lampu. Yaitu yang ini. Lampunya yang ini. Indikator lampu itu bisa kita ngambilnya dari nomor 14 langsung ke lampu. Atau dari A1 langsung ke lampu. Nah, kita ngambil yang terdekat saja. Berarti nomor 14 ini. Dari 14 dimasukkan ke lampu. Dari lampu nanti ke netral. Oke, kita pasangkan dulu ya. Oke, teman-teman. Untuk pemasangan indikator lampu. Yaitu untuk pilot lemnya. Sudah dipasang. Yaitu dari nomor 14 ke indikator. Dan dari indikator masuk ke netral. Karena pilot lem ini butuh pasal dan netral. Ketika nanti kontaktor bekerja. Maka lampunya akan menyala. Seperti yang ada di wiring sini. Dari nomor 14 dimasukkan ke lampu. Dari lampu ke netral. Oke, untuk pemasangan sudah selesai. Saya akan coba wiringnya kayak gimana. Kita pasang dulu untuk TDR-nya. Oke, sudah saya pasang. Saya akan setting di sini hanya 3 detik saja. Oke, untuk wiringnya sudah selesai. Pemasangan kabelnya sudah selesai. Dan ini hasilnya. Jadi, cara kerjanya itu ketika MCB ini di-onkan. Maka untuk relay timernya akan menunda waktu. Tergantung sesuai yang kita setting. Tadi saya setting yaitu 3 detik saja. Setelah 3 detik, nanti untuk kontaktor ini akan kerja. Setelah kontaktor ini kerja, maka untuk relay timer ini akan mati. Jadi, hanya untuk men-trigger si kontaktor ini saja. Dan untuk timer ini akan tahan lama. Karena hanya untuk men-trigger saja. Jangan sampai salah untuk pemasangannya. Oke, sekarang saya akan coba untuk meng-onkan MCB-nya. Apakah wiring ini berhasil? Oke, akan saya on-kan. 3, 2, 1. Nah, ini menghitung langsung 3 detik. Dan menyalakan kontaktor. Dan indikasi lampu pun menyala. Terus, untuk relay timernya mati. Nah, jadi hanya untuk men-trigger si kontaktor ini saja. Kita off-kan lagi. Kita setting waktu. Kita 5 detik. Oke, sudah saya setting 5 detik. Kita on-kan kembali. 3, 2, 1. Nah, TDR langsung kerja. Menghitung waktu 5 detik. Dan langsung menyalakan kontaktor. Dan indikasi lampu menyala. Menandakan kontaktor tersebut lagi kerja. Dan otomatis untuk TDR-nya langsung mati. Atau padam. Jadi, hanya untuk men-trigger saja si kontaktor ini. Oke, jadi hanya segitu ya untuk wiring kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman pengen belajar wiring kayak gini. Tolong ikuti dari awal untuk tahapan-tahapan pemasangan kabelnya. Jangan sampai salah. Oke. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.